Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan teman-teman Saya Fren Grigal Orang-orang pemuda yang berasal dari mana Bukul Selatan Sekarang saya sedang tinggal di Palembang Salah satu kota terbesar di Sumatera Teman-teman Sekarang saya berada di depan ruang Ortotik Prostetik Mungkin kalian bertanya-tanya Apa sih ruang ortotik prostetik Di rumah sakit memarusian Palembang Apa sih yang dimaksud dengan Ortotik Prostetik Mungkin secara singkat Saya akan dijelasin kepada kalian Bahwa ortotik prostetik itu adalah Alat bantu yang digunakan Untuk rehabilitasi pasien Yang masuk ke ruangan rehabilitasi Medik rumah sakit memarusian Palembang Nah Kalau secara singkatnya Salah satu contoh saya sebutkan Alat-alat ortotik prostetik itu Misalnya kaki palsu Tanang palsu Atau sepatu buatan Yang memang benar-benar dibuat Untuk pasien itu Atau mungkin sendal Atau mungkin tongkat Nah jadi tongkat itu Kalau secara garis umum ya Secara garis besar Dibagi jadi dua macam Ada yang digunakan Yang menggunakan kedua tangan Atau yang digunakan Dan menggunakan kedua tangan Nah mungkin kalian tahu Aku rasanya Sama tongkat Kaki palsu Tengah palsu Dan jahat pembuatannya Yuk kita total video video ini Tapi jangan lupa Di like Subscribe And share dulu Video saya ya Nah teman-teman sekalian Sekarang Saya berada di ruangan Ortotik prostetik Dan saya ini ada Pak Adit Beliau adalah salah satu Ortotis prostetik Di ruangan OP Sebutan dari ruangan Ortotis prostetik Di rumah sakit Mereksin Palembang Nah mungkin kita langsung saja Kenalan dulu dengan Bapak Adit Bapak Adit mungkin bisa Berkenakan diri terlebih dahulu Oke saya Aditya Haris Saya seorang Ortotik prostetik Saya sudah kerja disini Sejak tahun 2014 Saya tamatan dari Ortotik ke Surakarta Jurusan OP di Solo Disini kami ada 3 orang Yang kerja sebagai teknisi disini Ada saya Adit Ada Olan Dan ada Gista Nanti saya akan jelaskan Apa saja yang bisa Kami lakukan disini Dan pasti nampak saja Yang biasanya datang ke workshop disini Oke teman-teman Sekarang kita lanjut Kita mungkin sedikit tour ya Ke alat-alat apa saja Yang ada disini Sama kira-kira Kegiatan-kegiatan apa saja Yang ada di ruangan ini Oke silahkan menonton Oke jadi disini Di workshop ini ada Namanya alat kerja bangku Sama alat mesin Nah contoh kerja bangku itu Contohnya seperti Gergaji Palu Terus ada Tand dan lain-lain Seperti foto Nah disini ada alat-alat yang besar Besar-besar Tampaknya ini Ini depan ini mesin oven Ini biasanya dipakai untuk Moulding plastik Atau melelehkan plastik Kalau melelehkan plastik Jadi bahan-bahan yang sudah disiakan itu Kita taruh disini dulu ya Ya nanti kita Taruhkan plastik disini Sampai temperatur 200 derajat Bagi kita molding ke Positifnya Atau cetakan kaki pausa atau tangan pausunya Lalu Kita taruhkan mesin Gak indah Ya mesin ini Dipakai untuk menghaluskan Alat Alat kita Terus itu ada mesin board Mesin board Mesin board yang mana pak? Mesin board ya Mesin board ya Ini mesin board ya Terus? Lalu ini ada Gergaji pita Untuk memotong Untuk memotong Lalu kita biasa pakai juga mesin jahit Itu ada mesin jahit juga Mesin jahit ini untuk Biasanya mesin jahit kita pakai Untuk menjahit tali Atau strap Lalu kita menjahit juga konsen Nah disini ada ruang assessment Ruang assessment Itu ruang assessment itu maksudnya apa pak? Biasanya disini Di ruang assessment ini Kalau kita ada pasien Biasanya kita akan Aseskan dulu pasien Kita tanya Kita bapak temukuran Habisnya di ruangan ini dulu Pasien itu datang Nanti kita mau buat pengukuran Entah pasien prosthetic Atau Orthotic gitu Nah nanti saya jelaskan Ada beda Orthotic dan prosthetic Jadi kalau orthotic itu Perusakan bagian dari Alat bantu Atau Alat tenaga Untuk tubuh pasien Sementara alat prosthetic Adalah Alat ganti Jadi jadinya Kalau prosthetic itu Contohnya prosthetic Kalau prosthetic itu Contohnya prosthetic Lalu hand strength Lalu media support Dan lain-lain Tapi kalau prosthetic itu adalah Alat ganti Yaitu Tangan palsu Atau Kekang palsu Seperti itu Ini pak ada ini pak Ada Mesin jahit Ya ini tidak kira Sama yang di depan Sama gak? Beda Kalau ini mesin jahit Elektrik Kalau yang ini Elektrik Kalau yang di depan Itu mesin jahit Manual Untuk fungsinya sama pak Fungsinya sama Sama ya Kalau yang ini Biasanya sih untuk Antreanya yang lebih Keras Lebih keras Jadi yang Gula kalisir Ini pak Iya Sekarang kita Ke bagian Cara pembuatan Dari kaki palsu Saya ini ada mas Olan Salah satu dari Ortopis Protektif Di Cara saya Mohon Kita perkenalan Terlebih dahulu ya Sama mas Olan Saya Olan Dari pisloro Saya disini Seperti Ceritainisi Juga Di Kofik Kesehatan Saya juga Dulu Dulusan Di Kofik Kesehatan Saya Tujuh Di Sini Tahni 2015 Akhir Bagi Bagi Jadi mas Di bagian Mas Apanya mas Ini kan Mau buat Kaki palsu Jadi Sudah mulai Tahap Masuk ke Bagian Sending Bagian Perakitanya Mantara Untuk Kaki Untuk Foodnya Untuk Soket Soket itu Untuk penampasan Amputasinya Jadi Kita rasu Dulu Ini masih Kasarnya Nanti Masih Tilan Ketar Raky Nanti Kita Halus Hari Kita Buat Terapi Semacamnya Kita buat Bagus Jadi Kira-kira Dalam Membuatan Kaki Palsu Mas Apa Jalan Yang Dibunakan Sang Bahan Dibunakan Sang Mas Kalau Untuk Bahannya Sendiri Untuk Pertama Kali Testing Sudah Dari Semen Ketik Untuk Membuat Cetakan Amputasinya Seperti Kain Kasar Dikasih Semen Semen Untuk Mencetakan Amputasinya Untuk Bahan Bahannya Ini Untuk Ini Pake Spot Sama Kaju Dan Dalam Bagaimana Kita Balut Sama Kulit Kalau Soketnya Untuk Bodinya Ini Kita Pake Resin Campur Katalis Ini Soket Semen Ini Semen 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 Ini Nanti Ditarok Di Bagian Dari Busa Nanti Ada Soket Yang Dari Busanya Untuk Luarnya Bagian Dari Busa Untuk Kotak Dengan Bukannya Tidak Sakit Jadi Agak Lebuh Ini Buat Mas Ini Alat Gergaji Tangan Jadi Untuk Motom Nya Bukam Motom Bukam Nengan apa namanya itu kalau kita berjalan masih nanti ada yang perlu diperluti apa namanya jadi itu kira-kira gambaran cara pembuatan dari kaki palsu mungkin ada contoh yang sudah terjadi tapi ini yang udah lama ini yang udah lama yang pakai aluminium lebih keras masih lebih berat lebih berat ini mungkin ini juga dari dari resen ini ini apa-apa ini apa namanya pasien-pasien yang memiliki badan yang lebih berat ini lebih ke atas ini menangkapu ini aku ini aku yang bagian ini bagian bagian-bagian yang lain bisa dijelaskan kalau ini kamu ini dari plastik bahannya pasien-pasien yang mengalami biasanya kalau pakai ini digunakan untuk pasien-pasien yang bisa juga untuk pasien-pasien mas kista-pasien juga merupakan salah satu partotis prostetis di rumah sakit mamadusen palembang nah disini dia akan menjelaskan sedikit mengenai cara pembuatan dari aku mungkin kalian penasarannya apa aku itu bagaimana cara pembuatannya yuk kita tanya sama mas kista Sebelumnya aku kenalkan nama saya Mamad Bista saya anggota dari tim OP disini saya juga lulusan dari kore ke Solo dan kerja disini mulai dari tahun 2015 akhir nah ini proses pembuatan aku nya jadi sebelum aku itu jadi barangnya jadi proses awalnya itu kita cetak dulu jadi kita cetak setelah kita cetak terus kita potong nah ini hasilnya nah ini hasil potongannya dari setelah di open kan nah setelah ini baru kita mulai buat tali talinya dari biasa dari strip biasa ini imbangan ada di imbangan mana? ada, ini imbangan biasa sih kalau ini umum biasa dipakai ya untuk pembuatan tas ya? ya iya, nah ini setelah tali sudah kita buat ya gitu lalu selanjutnya kita halusin lagi namanya trim line jadi ini kita halusin setelah ini halus lalu kita pasang talinya temennya yang mana? temennya ini garis nah ini namanya trim line jadi sebelum dia setelah di open plastiknya, lumbar plastiknya gitu dicetak, lalu kita trim line terus kita potong ini namanya khas cutter jadi kita motornya pakai ini jadi di cetaknya jadi setelah ini jadi kita halusin terus kita buat tali sama itu nya kan ya sebelumnya baru kita finishing kita kasih spon nanti kita usaha sponnya gitu jadi setelah dirapiin baru kita pasang tali lalu ini mas? nah ini yang namanya soft socket kaki palsu ini yang dalam bagian dalam bagian ini ya jadi biar antara kulit pasen dengan kaki palsu yang tidak langsung tersebut seperti itu jadi tidak halusin lagi ya selanjutnya nanti habis jadi ini mungkin kita langsung bisa halusin ya jadi kita langsung ke alatnya ini ini alatnya yang untuk halusin jadi setelah ini nanti udah dipotong kayak gitu kan ini kita pakai putar namanya ini ya jadi sebelum kita pakai putar ini kita pakai APD dulu jadi api itu kalau di sini yang pertama itu ini ini untuk biar belinya itu tidak terlalu bising tidak asuh ini yang pertama untuk ya nantinya ini kita perlu pakai kaca mata kaca mata sama ini untuk biar tidak foto jadi debu itu tidak larinya tidak ke baju dua itu jadi ini ada upload ini ini cara pemasangan dari upload upload ini jadi fungsinya untuk melindungi api kita biar tidak terkena sama debu jika proses penggianinan satu lagi di sementara ini ada masker tapi kalau menggunakan masker itu sebenarnya fleksibel kalau misalnya dia bahannya berdebu itu kita perlu pakai masker kayak misalnya kita mau kalusin sepon kayak gitu itu pakai kita tapi kalau alat kayak gini sih tidak perlu karena ini ini kan keras jadi cuma perlu di area mata sama di area teling aja itu bisa dipakai semua jadi dalam setiap pembuatan ini kita perlu mengutamakan dengan safety ya itu yang perlu kita pakai sebelum kita mau pakai alat dingin kalau misalnya dia berdebu kita perlu pakai masker jadi nanti setelah kita setelah kita setelah yang kita hadirin mesinnya jadi posisi mesin kita kayak gini nih getihnya dari bawah jadi posisinya atau menghalus kayak gitu ya menghaluskan ini tadi untuk aku dari supaya oke ini ini setengah jadi nah ini yang sudah selesai di finishing jadi contohnya kayak gini ini kan kanan kiri yang gini nah ini yang satu ini masih setengah jadi yang satu ini sudah selesai dan gak bisa dipakai ke pasen jadi prinsipnya ya sama kita pakai sepatu ya kita kan jadi ini alatnya kalau setelah di finishing di kasih sepatu ini biar dipakai pasen nyaman yang silahnya iritasi ini yang sebenarnya pastikan kalau ini mas ini saya ada sepatu ya ini sepatu ini kira-kira sama gak sama sepatu-sepatuan anak yang lain kalau sepatu ini sebenarnya sama cuma dia bedanya di bagian insulnya bagian dalam jadi kalau sepatu bukan bahkan dia cuma kalau sepatu ini nah kalau sepatu ini dia kita udah modifikasi bagian insulnya nih ini kalau biasa kondisi kaki pasen tuh si anak tuh masih takut untuk melangkah kayak gitu tapi gak bisa pergi kalau sepatunya ini sepatu ini sepatu umum sepatu yang dua-dua sama mungkin teman-teman bisa lihat ya insulnya tuh agak beda dibandingkan insul pada sepatu yang biasa bisa disini agak kayaknya jadi ini dipakai untuk aktivitas anak jadi ibaratnya ini sebagai alat terapi ibaratnya anak tuh biar gak takut lah kayak gitu karena katanya gak kecil pasti kan oke demikianlah sedikit penjelasan dari saya mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian semua dan kita semua supaya juga menambah pengetahuan kita tentang apa sih pelayanan OP yang ada di rumah sakit ini jadi itu saja saya kembalikan kepada Reza baiklah teman-teman jadi itu adalah sedikit penjelasan mengenai ortotik prostetik di rumah sakit di rumah manusia doa emang nah agar kalian lebih tahu banyak mengenai kesehatan ataupun tentang hal yang lain-lain kalian harus subscribe channel video saya dengan kata kunci like instagram dengan dokter muda Rizky Termawan oke selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh